Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Lendepus Petasari Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya Kalau teman-teman punya ubi ungu di rumah, jangan cuma digoreng atau direbus aja Sekali-kali kita cobain bikin kue tradisional yang rasanya enak, legit, dan mantul banget Ini cocok untuk sajian acara di rumah, isian snack box, atau ide jualan Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan dulu tanda loncengnya Biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru Untuk membuat kue sengkulun ini, kita butuhkan 500 gram ubi ungu yang sudah dikukus atau direbus Masih dalam keadaan panas, ini aku haluskan menggunakan garpu Ubinya sudah halus, ini aku haluskannya gak sampai halus benar ya bun Jadi masih ada tekstur ubi-ubinya gitu Selanjutnya aku tambahkan dengan pasta talas, ini opsional aja Kalau teman-teman gak mau pakai, bisa di skip Diaduk lagi sampai tercampur rata Selanjutnya masukkan 500 gram tepung ketan Untuk mereknya bisa gunakan merek apa aja Tambahkan juga 300 gram gula pasir dan setengah sendok teh garam Kemudian semua bahan ini kita campur Aduk perlahan, jangan sampai diuleni sampai kalis ya bun Nanti kuenya gak matang dengan sempurna Kita cukup aduk pelan-pelan aja Sampai tercampur, gak perlu ditekan-tekan Oke bun, ini sudah tercampur rata Selanjutnya kita tambahkan dengan 500 gram kelapa parut Disini aku gunakan kelapa setengah tua yang dikerik kulitnya Ini kita aduk lagi secara perlahan sampai semua bahan tercampur rata Ini sudah tercampur rata bun, selanjutnya bisa kita cetak Untuk cetakan yang digunakan, aku menggunakan cetakan kap puding kecil seperti ini Atau kalian juga bisa menggunakan cetakan puding yang besar Untuk cetakannya tidak perlu dioles dengan minyak atau margarin Langsung aja kita masukkan seperti ini Dimasukannya jangan sampai ditekan-tekan Cukup kita rapihkan saja Biar nanti kuenya matang dengan sempurna Setelah semuanya kita masukkan ke dalam cetakan Bisa langsung kita kukus Dan kukusannya jangan lupa dipanaskan sebelum digunakan Ini airnya sudah mendidih dan beruap banyak Ini kita kukus selama 45 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil Ini kuenya sudah matang bun, bisa langsung kita angkat dan tunggu sampai hangat atau dingin Baru kita keluarkan kuenya dari cetakan Cara mengeluarkannya juga mudah dan kuenya tidak menempel di cetakannya Satu resep ini jika kalian menggunakan cetakan yang sama Bisa menghasilkan kurang lebih 24 sampai 25 cup kue sengkulun Kalau teman-teman mau menghasilkan kue yang lebih banyak Bisa menggunakan cetakan yang lebih kecil Kue sengkulun ini selain dijadikan untuk sajian acara di rumah Cocok juga untuk ide jualan atau isian snack box Tinggal kalian kemas menggunakan mica plastik atau disesuaikan dengan kebutuhan Kue tradisional, olahan ubi ungu dan tepung ketan ini rasanya enak banget bun Manisnya pas dan gurih, teksturnya lembut dan kenyal Kalian wajib banget nih bikin kue ini kalau ada acara di rumah dijamin pada suka Oke bun sampai disini dulu ya videoku kali ini Jangan lupa like jika suka dengan videonya Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua Sampai ketemu di video selanjutnya